Saudara-saudara semua selamat pagi Kemarin kita bersama menyanyi lagu pujian Pagi ini yang khutbah ada Pastor Hokit Jadi kita pagi ini bersama Gat, suku Gat Untuk suku Gat dalam musik Gat Kita melakukan nyanyian pujian Itu lagu pujian yang berbeda Jadi kemarin kita melakukan pujian yang lain dari Jadi jika seseorang dalam keadaan tertekan Terfitnah dan mereka dikejar Dan bagaimana dia memohon kepada Tuhan Dengan kepercayaannya dia bernyanyi Yaitu lagu pujian penuh kasih Yaitu lagu pujian ada satu kasih Jadi manusia mengalami banyak di tinggi dan bawah Jadi dalam keadaan ini kita juga bisa untuk memuji Tuhan Di saat kita merasa di dalam tekanan Kita boleh berdoa Di saat Tuhan melakukan Pengadilan Dan kita juga boleh memuji Tuhan Di saat keadaan kita belum berubah Dan kita juga bisa percaya Kalau Tuhan sudah mulai melakukan segala hal Jadi kita boleh datang untuk memuji Tuhan Kemarin kita membaca lukas pasal 7 Dan juga berbicara dengan begini Saya melalui ketinggian Tuhan ini Melakukan pujian yang tinggi Dia percaya dengan keadilannya Tuhan Dia tidak dengan sendirinya untuk menuntut keadilan Jadi keadilan Tuhan itu datang untuk menghakimi setiap orang Jadi memohon kepada Tuhan Terhadapnya dengan adil Dan terhadap orang yang tidak adil Mesti berbalik Jika tidak Maka bencana akan datang kepada mereka Jika kita tidak dengan ini Membaca Masmur Jadi kita merasa Pemasangan kita adalah Ketidak tentera mendam kita Jadi dunia ini tidak ada Tuhan Jadi dalam masmur ini Membimbing kita masuk Kepada Tuhan Ada kesulitan Tuhan akan memakainya Dan Tuhan juga bersedia Memperlihatkan Di dalam kesulitan kita Beraja untuk percaya Dan mengandalkannya Maka kita juga Untuk memujinya Kita memuji Tuhan Namanya yang tinggi Itu dari Pasar tujuh yang terakhir Maka hari ini kita Masuk ke dalam Pasar lapan Bagaimana kita memuji Tuhan Yang maha tinggi Kita Dia satu Ya ayat pertama Ya Tuhan Tuhan kami Betapa mudahnya Namamu Di seluruh bumi Jadi kita Mereka di pasar Kederapan Kita memohon Kepada pasar tujuh Masmur pasar tujuh Jadi dengan ini Dengan Masmur Daud Yang ada perbedaannya Jadi di Masmur Ada 150 pasar Jadi Digabung Menjadi satu Jadi orang Dengan begini Mem Bentuknya Dan Membuatnya Seperti Masmur Dia Daudnya Masmur Diberikan kepada Pemimpin Yaitu Bagaimana Dia Membentuknya Di saat Mereka Bertumbuh Jadi di dalam Baik Suci Jadi mereka Dengan ini Memakai Masmur Daud Jadi Pasal Delapan Diatur Untuk Pasal Ketujuh Untuk Menyelesaikannya Jadi Pasal Ketujuh Dia sangat Menderita Dia Pergi Merarikan Diri Dan Untuk Memohon Pertolongan Dari Tuhan Dan Dia Dengan Begini Dengan Mengandalkan Tuhan Seperti Nabi Habakuk Jadi Terakhir Dia Dengan Begini Dengan Memuji Tuhan Jadi Kemarin Pasal Tujuan Yang berakhir Saya membuat Satu tema Baru Supaya Kami Datang Untuk Memuji Lagu Pujian Yang Paling Baik Dengan Ini Kita Merakukan Pujian Masmur Pasal Ketujuh Jadi Sampai Di Pasal Delapan Tema Kecil Ini Ada Gat Suku Gat Ini Adalah Tempat Orang Orang Filisin Di Suku Yaitu Dalam Suku Gat Kenapa Kota Ini Bisa Suku Gat Dan Kalian Tau Anggur Dibikin Menjadi Anggur Merah Jadi Jadi Dalam Membentuk Anggur Bahasa Ibrani Itu Gat Jadi Dengan Menyanyikan Lagu Pujian Yang Mas Jadi Dipenuhi Dengan Kekentaran Dari Lagu Pujian Ini Jadi Seperti Kita Membuat Anggur Merah Yang Kentar Jadi Bisa Membentuk Bikin Anggur Merah Kamu Akan Mencium Bau Anggur Merah Yang Pertama Kali Dibuat Jadi Dalam Keadaan Yang Begini Dengan Tempat Ini Dan Menyanyikan Lagu Mas Pasal 8 Jadi Dengan Pujian Yang Manis Saya Memberi Tema Bangkit Menjadi Berjuta Orang Menjadi Pemimpin Imam Yang Penuh Pujian Jadi Kita Bangkit Menjadi Imam Bukan Hanya Duduk Sini Menjadi Imam Walaupun Pribadi Pernah Duduk Disini Jadi Yang Pernah Membaca Mas Ini Tahu Jadi Dengan Tidak Melihat Bagaimana Mereka Merakukannya Segal Pekerjaan Di Dunia Ini Semua Yang Kamu Buat Di Melihat Langit Di Bintang Di Langit Yaitu Juga Di Saat Dat Waktu Mas Muda Menjadi Pengembara Jadi Berdiri Duduk Dia Atas Rumput Dan Memandang Kerangit Dan Melihat Kemuliaan Tuhan Jadi Akhir Dari Mas Ini Kita Juga Mesti Bangkit Dan Menerima Jawatan Kita Dari Surga Di Sisi Lain Kita Mesti Menjadi Imam Memuji Tuhan Jadi Di Sisi Lain Kita Membawa Banyak Orang Kepada Tuhan Memujinya Jadi Kita Di Sini Kadang Membaca Mamis Kita Tidak Ada Pengetahuan Ini Waktu Masih Kecil Kamu Dihantar Ke Sekolah Untuk Sekolah Dan Sudah Selesai Sekolah Dan Kamu Akan Tahu Kalau Kita Mesti Mencari Uang Mencari Bekerja Untuk Mencari Uang Dan Uang Untuk Membantu Keluarga Jadi Permaksan Ini Kalian Juga Tidak Terpikir Gajah Dan Jerapa Apa Hubungannya Jadi Tidak Terpikir Sama Kamu Tentang Ikan Post Dengan Jati Diri Kamu Apa Urusannya Tuhan Berkata Semua Ini Diberikan Kepada Kita Supaya Kita Untuk Mengatur Berkuasa Atas Mereka Jadi Dengan Persaksa Ini Kita Dengan Hubungan Suami Istri Aja Kita Membuat Kita Sangat Teberenggu Juga Juga Di Dalam Pekerjaan Kita Di Tempat Kerja Kita Hubungan Ini Dan Pekerjaan Kita Membuat Kita Sangat Pusing Jadi Tuhan Memberikan Pada Kita Lagi Dan Bumi Diberikan Pada Kita Dan Juga Mereka Mereka Pemimpin Kamu Diberikan Padamu Dan Yang Terakhir Orang Membawa Bawa Seluruh Orang Datang Di Hadapan Tuhan Yaitu Awam Murah Ya Tuhan Tuhan Kami Betapa Murianya Namamu Di Seluruh Bumi Dan Juga Di Ayat Sembilan Dan Juga Berbicara Dengan Begini Ya Tuhan Tuhan Kami Betapa Murianya Namamu Di Seluruh Bumi Jadi Arti Kosa Kata Ini Sudah Mulai Berubah Awam Murah Dia Memperhatikan Tuhan Dan Menghagumi Semua Karyanya Tuhan Yaitu Memujinya Tapi Sampai Di Ayat Sembilan Dan Dia Bagi Menjadi Imam Jadi Semua Yang Ada Juga Termasuk Kambing Lumbu Dan Juga Burung-burung Di udara Dan Ikan Ikan Yang Di Dasar Raut Semua Dibawa Di Hadapan Tuhan Jika Semua Ini Sudah Terjadi Dan Sekali Datang Untuk Memuji Tuhan Ini Semua Juga Tuhan Yang Berkarya Ini Sangat Sempurna Tuhan Manusia Mendapatkan Jati Dirinya Dan Mendapatkan Semua Ke Piawayanya Dan Kita Tadi Melalui Firmanya Tuhan Tuhan Memberikan Nyataan Hatinya Menyatakan Semua Karena Bukannya Kebetulan Tuhan Juga Bukannya Karena Kebetulan Untuk Menciptakan Seluruh Yang Ada Dan Tuhan Tidak Dengar Tidak Sengaja Menciptakan Manusia Semua Ini Juga Karena Bentuk Semua Itu Datang Dari Karena Manusia Juga Ada Tempat Posisi Yang Istimewa Membiasa Semua Pada Kita Dan Letakkan Di bawah Kaki Kita Supaya Kita Membawa Banyak Orang Di Hadapan Tuhan Mari Kita Dengan Kita Membahas Mas Ini Saya Membagi Tiga Bagian Tiga Bagian Saya Sama Dua Satu Bagian Pribadi Merihat Dengan Suruh Bumi Untuk Dinyatakan Pada Tuhan Dan Disini Dikatakan Namamu Betapa Agungnya Dinyanyikan Ya Suruh Bumi Ya Ini Ada Pekatannya Seimbang Namamu Sampai Dimudahkan Di Suruh Bumi Suruh Bumi Ini Memudahkan Namanya Seperti Di Dataran Laut Daud Laut Ya Itu Juga Di Dataran Gunung Itu Tuhan Adalah Gunung Semua Semua Ada Tanda Tangan Tuhan Karena Semua Adalah Tuhan Yang Menciptakan Walaupun Dalam Keadaan Dari Sungai Laut Yaitu Tentang Tingginya Laut Tingginya Gunung Semua Itu Diperlihatkan Kemuliaan Tuhan Dan Juga Semua Ada Nama Tuhan Di Sana Desa Kamu Naik Bis Dan Melihat Ada Pohon Perangi Sebenarnya Ini Juga Bukan Diciptakan Oleh Kamu Dan Saya Dan Kita Dengan Sepenuh Hati Melancangkan Segeranya Kamu Tuhan Tugas Tuhan Kamu Juga Bisa Berkatakan Ini Pohon Dari Tuhan Biapun Dia Hanya Satu Bibit Dan Jatuh Di Bumi Dan Menguarkan Tumbuhan Karena Di Dalam Ada DNA Bagaimana Tuhan Menciptakan Dari Awalnya Tidak Mungkin Tanpa Sengaja Akan Keluar Jadi Setiap Pagi Saya Berangkat Kerja Saya Melati Jembatan 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 Apakah Cepat Itu Datang Adakah Kamu Merasa Tanpa Tidak Sengaja Jembatan Ini Jembatan Cima Itu Dibuat Ada Bukan Begini Karena Semua Itu Ada Orang Membuat Rancangan Dalam Membuat Jembatan Ini Mereka Memakai Satu Rancangan Dan Membutuhkan Banyak Bahan Untuk Mendapatkan Jembatan Ini Dan Karena Kita Sangat Mengagumi Jembatan Cima Tapi Dibandingkan Dengan Gunung Taimosan Sebenarnya Adalah Semua Pembangunan Yang Sangat Sederhana Tapi Kita Sebenarnya Manusia Sangat Lumit Dan Kalian Tahu Selama Bayi Yang Lahirkan Atau Sangat Lumit Sebelum Dia Meninggalkan Lahim Ibunya Untuk Memberitakan Komunikasi Informasi Perbandingan ini Dan maka Informasi ini Sampai Ibunya Dan Anak Ini Siap Untuk Melahirkan Lahir Ke Bumi Ini Jadi Jika Anak Ini Tanpa Sengaja Bernapas Dia Akan Kesendak Dan Karena Akan Ter Rendam Dengan Air Kandungan Ibunya Air Ketupannya Jadi 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 Dengan Waktu Yang Sangat Pendek Berkomunikasi Dan Dia Pas Dia Rahi Ke Bumi Dan Dia Langsung Mulai Bernafas Jadi Awal Dari Kehidupannya Itu Mulai Dari Tuhan Melalui Manusia Diciptakan Dan Lebih Jelas Lebih Ajab Lebih Banyak Lebih Banyak Keajabannya Dia Seperti hati Merancangkannya Namamu Di Dalam Dunia Ini Jika Bisa Kita Lebih Teritik Memahami Sebenar Dengan Lebih Banyak Lagi Dengan Kemudian Bukan Tuhan Bukan Yang Namamu Untuk Dalam Dunia Ini Kemudian Dalam Lagi Dalam Sangit Kemudian Ini Bukan Jadi Sankar Dalam Dunia Ini Jadi Kita Mencerahkan Tata Nyaya Tuhan Di Atas Bumi Jadi Tuhan Di Atas Sini Jadi Setiap Rancangan Raja Ini Yang Dikerjakan Di Atas Bumi Dan Atas Langit Dan Di Baw Bumi Juga Memperiakan Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan Dan Lebih Baik Lebih Sempurna Jadi Pribadi Dengan Begini Memuji Tuhannya Dan Dia berkata Tuhan Adalah Tuhan Kami Tuhan Yang Membuat Perjanjian Dia Dia Bukan Hanya Di Sisi Langit Yang Sangat Jauh Dan Sama Kita Tidak Ada Hubungan Dengan Namanya Tuhan Memberikan Namanya Kepada Kita Jika Baca Kitab Dan Kalian Bagaimana Tahu Kalau Namanya Dia Itu Nama Ye W Karena Ada Hubungannya Dengan Kita Maka Dia Memberikan Namanya Kepada Tiga Kamu Dan Saya Ada Hubungannya Kamu Tahu Di Dalam Zaman Dahulu Bisa Bisa Memanggil Nama Tuhan Itu Satu Sulap Yang Yang Jadi Banyak Orang Tidak Bisa Memanggil Nama Tuhan Jadi Memang Kay Surap Jadi Tentang Ibrani Itu Tentang Firma Ini Itu Tuhan Yang Ini Dengan Datang Untuk Mencamat Kepada Mosaik Saya Dengan Supaya Kita Ada Hubungan Dengan Nama Saya Dan Memohon Apa Dia Berkat Kamu Sepertinya Membawa Satu Kartu Nama Seperti Membawa Kartu Nama Di Kasih Dia Sampai Di Bawa Kantor Saya Ada Namanya Kartu Nama Saya Kenal Samanya Dan Dia Kenal Sama Saya Dia Menyurut Saya Datang Kamu Membawa Namanya Dia Dengan Kamu Ada Hubungannya Kamu Memohon Padanya Kamu Apalagi Dia Tuhan Yang Besar Dan Kadang Pun Kita Takut Tapi Kita Ada Hubungan Dengan Kita Kita Mesti Memohon Padanya Dan Di Ayat Kedua Sangat Aneh Jadi Dalam Ini Tentang Tidak Memahaminya Sisi Yang Tidak Saya Pahami Kira-kira Waktu Empat Tahun Yang Lalu Saya Sekolah Universitas Saya Pertama Kali Membaca Masmur Pasar Delapan Saya Tidak Memahami Apa Yang Dikatakannya Dan Saya Tidak Memahami Ini Sangat Dinyatakan Dan Saya Akhirnya Keluar Dan Apa Hubungannya Dengan Pasar Kedua Dari Bayi Bayi Dan Anak Anak Yang Menyusuk Telah Kau Letakkan Dasar Kekuatan Karena Lawan Untuk Mengungkalkan Musuh Dan Pendendam Apa Itu Namanya Musuh Tuhan Lawan Tuhan Apa Itu Musuh Datang Dari Mana Membentuk Kekuatan Itu Kekuatan Apa Dan Bagaimana Dari Bayi Bayi Dan Anak Anak Yang Menyusuk Telah Kau Letakkan Dasar Kekuatan Kepada Lawanku Untuk Membungkamp Musuh Dan Pendendam Jika Kita Kembali Masuk Pasar 7 Termasuk Orang Yang Pernah Mengejar Si Pribadi Ini Dan Itu Ada Musuh Musuh Dan Semua Ini Tuhan Menciptakan Bagaimana Tuhan Menciptakan Lagi Dan Bumi Ini Jadi Apa Hubungannya Dengan Tuhan Ini Dan Satu Yang Lainnya Ada Hubungannya Biasa Dia Dikejar Dia Menghadiri Penghakiman Seperti Ada Lima Orang Menunggu Kamu Tidak Usah Mengadakan Diri Kamu Sendiri Untuk Tetap Berkuat Kamu Jangan Dengan Murutmu Untuk Menghakimi Itu Semua Kita Dunia Ini Sangat Nyata Kita Disini Ada Musuh Dan Juga Orang Yang Berhadapan Dengan Kita Tapi Semua Ini Ada Tuhan Bagaimana Dengan Adanya Bis Ini Maka Kita Berhadapan Ini Jadi Kita Menghadapkan Satu Hubungan Kekuatan Dan Yang Sini Katakan Bagaimana Tuhan Membuat Satu Kekuatan Yang Kita Bersama Dan Situ Dikajah Dia Membitahuan Kepada Kita Seluruh Bumi Gelap Kurita Itu Semuanya Masih Berantakan Berantakan Tuhan 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 Memakai Firmanya Yang Besar Memakai Selama Tujuh Hari Yang Bisakan Kepada Yang Sangat Liat Disangat Dipisahkan Atas Sagi Diurapi Jadi Membentuk Dunia Yang Penuh Dengan Pengaturan Tata Kerama Dan Bagaimana Melalui Anak Dan Kekuatan Sebenarnya Ini Yang Tidak Berdaya Kita Membuatnya Jadi Tuhan Merakukan Kekuasaan Ini Disilakan Pada Manusia Dan Kita Juga Tidak Tahu Bagaimana Kamu Menimu Matang Ujab Ini Dan Harinya Misalkan Pada Ada Menahawa Jangan Takut Karena Tanggung jawab Yang Sangat Besar Jika Kamu Belajar Melalui Usaha Baik Baik Manusia Dalam Suatu Dasar Yang Pemulaan Kamu Apa-apa Tidak Bisa Kamu Hanya Bisa Menangis Kamu Hanya Bisa Minum Susu Tuhan Berkata Saya Di Sini Saya Memperhatikan Kamu Tuhan Berkata Nangis Kamu Dan Tidak Kencang Kamu Saya Mendengar Kamu Ada Kekuatan Saya Saya Menjadi Orang Yang Paling Lemah Dikul Kekuatan Saya Dikul Kamu Berkata Kamu Sang Terkecil Nangis 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 Di Dalam Kita Ini Ada Seperti Seorang Bayi Yang Dipumpama Bayi Bau Rahe Yang Kita Mesti Memotong Tari Ketubannya Jadi Kita Hubungan Dengan Tuhan Kita Kembali Sebagai Anak Anak Jadi Kita Tidak Usah Memakai Kekuatan Kita Untuk Memusnahkan Musuh Kita Jadi Kita Tidak Usah Dengan Kekuatan Kita Ini Ini Dengan Keistimewanya Semua Juga Karena Namanya Karena Kenapa Kita Sangat Lemah Dan Tidak Ada Kekuatan Tuhan Tuhan Ingin Memakai Kita Untuk Mengendalikan Segaranya Dan Kita Memikirkan Desa Kita Tidak Berdaya Kemungkinan Kamu Dan Saya Juga Mengalaminya Desa Itu Kita Apapapun Tidak Bisa Melakukannya Kita Ingin Semua Hal Yang Terjadi Sesuai Dengan Kehendak Hati Kita Tapi Semua Ini Tidak Tapi Hanya Sepertinya Kamu Dengan Saya Ada Hubungan Ini Jadi Tidak Pernah Mempikir Kita Sama Tuhan Ada Hubungannya Bisa Kamu Kita Berdaya Jadi Bukan Hanya Kamu Sendiri Yang Menghadapinya Kamu Ada Alah Bapak Kamu Ada Alah Bapaknya Dia Ingin Memakai Anak Bayi Masih Menyusri Dan Juga Sama Kamu Sama Jadi Kekuatan Ini Artinya Yaitu Suatu Puji-pujian Yaitu Kita Sepertinya Tidak Tuhan Kita Memohon Kita Memohon Ketidak Berdayaan Kita Tuhan Tidak Mendengar Daptinya Dia Bisa Menggurangkan Hatinya Untuk Bisa Memohon Dia Ada Tawa Dari Tuhan Dan Dia Adalah Alah Bapak Menengarkan Seperti Tuhan Kamu Mengundang Saya Masuk Dalam Kehidupan Kamu Mengundang Saya Masuk Dalam Kehidupan Kehidupan Mu Bisa Kita Tidak Berdaya Kita Setibayi Dan Kita Membutuhkan Tuhan Bisa Kita Tidak Berdaya Karena Kita Berdaya Kita Tidak Bisa Kita Adalah Manusia Sangat Lemah Tapi Kita Ada Alah Bapak Di Saat Teringanya Mendengar Panggiran Dan Pemohonan Ini Dan Di Dalam Teringa Itu Pari Yang Baik Eksternan Hanya Kamu Bisa Ketemu Saya Dan Tahu Saya Ada Dan Bumi Ada Tuhan Ini Yang Tema Pertama Suruh Bumi Memudahkan Namamu Manusia Di Dalam Kelemahan Kita Berdaya Itu Juga Memperlihatkan Kemudian Tuhan Ya Saat Kamu Ada Kesulitan Lisa Kamu Masih Anak Anak Jika Kamu Ada Kesulitan Kamu Apa Yang Kamu Lakukan Apakah Kamu Akan Mengwarikan Kakulatan Untuk Menghitung Apakah Kamu Melakukan Semua Peratan Rumah Dia Ada Di Rumah Untuk Datang Untuk Mengharangi Musuh Kamu Apa Kamu Lakukan Kamu Akan Bersembunyi Di Berakan Ayah Dan Ibumu Ini Ada Kemudian Tuhan Di Saat Kelemahan Kamu Dalam Manusia Kamu Memberikan Kemuliaan Tuhan Keseluruh Kekuatannya Dan Kekuatannya Tuhan Itu Apa Yaitu Kemuliaan Tuhan Tidak Ada Orang Bisa Menanggih Dingin Kemuliaannya Ada Kekuatannya Dia Menunggu Kita Untuk Memohon Kepadanya Supaya Setiap Musuhnya Tidak Berdaya Jika Tidak Dengan Satu Sisi Kita Memahami Dunia Ini Tidak Juga Dalam Keadaan Kedunia Wien Ini Jadi Semua Ini Yang Terakhir Di Dalam Belakai Kekuasaan Dari Loh Kudus Dan Tuhan Semua Ini Tidak Berdaya Bagaimana Kita Dalam Keadaan Ini Kita Serahkan Semua Dipenuhi Yang Lemah Itu Dipisahkan Memperiakan Semua Kekuatan Tidak Sampai Hari Keenam Tuhan Menciptakan Manusia Supaya Manusia Mengatur Berkuasa Atas Segalanya Di Dalam Semua Rancangan Penciptaannya Manusia Keluar Seperti Orang Dewasa Yang Besar Yang Tidak Tidak Usah Apapun Bisa Tapi Dia Hanya Mengandalkan Tuhan Memahami Keinginan Hati Tuhan Mengikuti Keinginan Hati Berjalan Seluruh Dunia Ini Ada Milik Dan Tuhan Dengan Seluruh Bumi Diserahkan Kepadamu Dunia Ini Ada Tuhan Dan Dia Kemudian Menuhi Bumi Ini Dan Kita Ayat Ketiga Sampai Kelima Keseluruh Bagian Dua Tuhan Kemudian Tuhan Diberikan Pada Manusia Kemudian Makota Kemudian Itu Diberikan Seperti Pang Raja Kemudian Diberikan Pada Kita Dan Dipakai Di Kepala Saya Dan Kamu Dan Cepat Cepat Kalian Menengok Ke Atas Apakah Di Kepala Kita Ada Makota Kemudian Sebenarnya Kamu Ada Makota Kemudian Sebelum Kamu Diciptakan Tuhan Sudah Memberikan Makota Kemudian Ini Di Dalam Kepalamu Sebenarnya Kita Tidak Ada Kalian Tau Apa Itu Manusia Manusia Ini Adam Adam Sebenarnya Dibentuk Dari Tanah Tanah Itu Tanah Itu Adama Dari Adama Dibentuk Adam Sebenarnya Ada Terbatas Karena Sebenarnya Ada Tanah Dan Mesti Kembali Kepada Tanah Dan Sekarang Merasa Apa Ada Kemudiannya Tapi Tuhan Dengan Ini Merancang Supaya Makotanya Dipakai Di Kepala Manusia Dia Ada Roanya Tuhan Dan Tuhan Datang Ini Meniupkan Roanya Kedalamnya Ada Kemudian Tuhan Jadi Mereka Bukan Hanya Satu Tanah Dan Dia Menjadi Orang Yang Diberkati Tanah Orang Tanah Yang Diberkati Apalah Artinya Manusia Ayat Tiga Jika Aku Melihat Langitmu Buatan Jarimu Bulan Dan Bintang Bintang Yang Kau Tempatkan Ayat 4 Apakah Manusia Sehingga Engkau Mengingatnya Apakah Anak Manusia Sehingga Engkau Mengindahkannya Jadi Mereka 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 Jari Buatan Tuhan Pernah Kalian Mereka Bintang Bintang Kita Ambil Waktu Kita Perhatikan Sekeriring Kamu Gelap Lebih Bagus Maka Kamu Di Akam Laitu Rangi Itu Banyak Sinar Bintang Dan Saya Tidak Tahu Bagaimana Orang Bisa Mencatat Namanya Bintang Karena Bintang Banyak Dan Kamu Satu Satu Rapis Langit Bintang Dan Serapis Lagi Langit Banyak Bintang Dan Banyak Dan Sebenarnya Bintang Itu Tidak Mati Dan Dia Bisa Berjalan Berputar Dan Bergerak Dan Tidak Berapa Lama Lagi Mereka Akan Kembali Ketempat Itu Dan Setiap Malam Mereka Bergerak Sedikit Ini Adalah Ciptaan Tuhan Tidak Bukalah Mati Bukannya Satu Satu Bintang Seperti Anak Anak Itu Ditempel Di Langit Langit Itu Semua Tidak Bisa Bergerak Tapi Tuhan Menciptakan Seluruhnya Bisa Bergerak Pernah 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 Karya Membuat Kebun Binatang Pernah Karya Memberikan Banyak Binatangan Untuk Anak Memain Seperti Cerapa Gajah Dan Jumasi Juga Banyak Binatang Binatang Sebenarnya Tidak Bisa Hidup Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Bertambah Besar Ini Yang Manusia Ciptakan Berbeda Dengan Yang Tuhan Ciptakan Itu Manusia Bisa Banyak Menciptakan Dari Mesin Kita Menciptakan Banyak Gajah Tapi Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Makan Jadi Tidak Ada Bisa Hidup Nyawa Bagaimana Kamu Menciptakan Dengan Benar Tapi Bukan Benar Tapi Gajah Yang Sebenarnya Adalah Gajah Ciptaan Dari Tuhan Melalui Jarinya Tuhan Diciptakan Bukannya Made in Hong Kong Bukan Made in China Juga Bukan Made in Taiwan Yaitu Made Finger Finger Of God Jadi Dari Jarinya Tuhan Jadi Buatan Jari Tuhan Bukan Hanya Ada Kehidupan Juga Bentuk Dan Juga Bisa Bergerak Jadi Semua Dibandingkan Ciptaan Dari Tuhan Yaitu Orang Pribadi Berkata Manusia Apa Artinya Manusia Manusia Apa Artinya Manusia Karena Dia Itu Di Periharanya Ada Dua Kosa Kata Yaitu Mengenang Yaitu Bagaimana Mengingat Mengingat Dia Seperti Raki Dan Perempuan Pacarannya Kamu Tahu Tahu Betapa Saya Kangan Sama Kamu Setiap Hari Saya Memikir Kamu Dan Setiap Hari Saya Ingin Berketemu Padamu Ini Tuhan Terhadap Manusia Dia Sangat Mengenang Kita Dia Tahu Kita Dimana Dan Kata Kedua Itu Mengindarkannya Yaitu Positif Itu Datang Mencengukmu Jadi Membantumu Dan Mengandalkanmu Dan Dia Memberi Kita Hikmat Kamu Adalah Ini Yang Dikasihnya Jadi Manusia Apa Artinya Manusia Karena Manusia Adalah Debu Dan Tanah Yang Baik Kepada Debu Dan Tanah Manusia Adalah Debu Dan Tanah Sesudah Bisa Merewati 900 Tahun Tapi Sesudah Airba Itu Tidak Bisa Merewati Dari Itu Dalam Usia 20 Tahun Ke Atas Ya Tuhan Mengenangnya Mengenangnya Tuhan Akan Berikan Runia Padanya Termasuk Kamu Dan Saya Maka Kita Meretakkan Kekhawatiran Kita Kita Mengandalkan Kita sendiri Apapun Tidak Bisa Kita Lakukan Jadi Kita Kembali Seperti Anak Anak Sudah Cukup Jadi Warusia Ini Sebagai Bagaimana Dan Dia Lebih Kecil Sedikit Daripada Langit Dan Kita Disini Lihat Alkitab Tulisan Cina Itu Kita Lebih Lenda Sedikit Dari Tuhan Ini Elohim Dari Ini Firman Bisa Diterjemahkan Menjadi Malaikat Jadi Terjemah Jadi Tuhan Itu Rohnya Tuhan Kamu Menciptakan Manusia Seperti Sangat Rendah Walaupun Jika Kita Bandingkan Dengan Malaikat Kita Lebih Rendah Sedikit Jadi Sebenarnya Kamu Menciptakan Manusia Mengaruhkan Penuh Yang Tidak Bisa Jadi Kita Bapun Kita Tidak Atas Tapi Membuat Suatu Kekuatan Jadi Kita Tidak Ada Waktu Dengan Terhiti Untuk Merenungkan Ini Dan Dia Memberikan Aku Makota Dengan Kemudian Dan Hormat Dan Dia Tuhan Dari Langit Memberikan Kama Kota Ini Kepada Kita Bukannya Ingin Memuaskan Kita Juga Termasuk Kesombongan Kita Makota Ini Ada Artinya Tuhan Membuat Satu Makot Memakai Kita Dengan Ingin Menaiki Kita Supaya Kita Menjadi Orang Yang Berkuasa Mengatur Segaranya Walaupun Kamu Bukan Seorang Raja Tapi Kamu Ada Seorang Pemerintah Kamu Pemerintah Yang Mengatur Yang Memerintahkan Segaranya Kamu Memakai Makota Yang Diberikan Padamu Dia Memberikan Kekuatan Kepadamu Yaitu Kemuliaan Semua Juga Tunduk Di Bawah Kakin Karena Saya Disini Berpikir Tadi Kita Terhadap Banyak Binatang Binatang Yang Yang Di Dunia Ini Tidak Tidak Mengenalnya Kalian Kenal Gesengan Ini Apa Ikan Paus Waktu Saya Masih Kecil Saya Dihat Dibuku Sepertinya Jauh Dan Tidak Saya Sudah Besar Itu Baru Melihat Ikan Paus Saya Jangan Dia Hubungan Sepertinya Tidak Hubungan Dia Adalah Binatang Dalam Laut Bagaimana Diserahkan Dalam Bawa Tangan Kekuasa Saya Dan Bagaimana Saya Mengaturnya Tapi Tuhan Bisa Dan Tuhan Memakai Ikan Besar Menelan Nabi Yunus Tuhan Bisa Merakukannya Dan Nabi Yunus Akhirnya Ditelan Dan Dimuntahkan Keluar Pernahkah Kalian Mendengar Polilisai Orang Yaitu Orang Yang Tinggal Di Dalam Tentang Laut Sebelah Laut Jadi Mereka Menceritakan Tentang Ikan Paus Mereka Mengenal Lebih Mami Ikan Paus Melalui Sejarahnya Manusia Dan Juga Termasuk Ke harian Dalam Saya Mulai Bertumbuh Jadi Dengan Hubungan Ini Ada Hubungannya Dan Setiap Semua Binatang Tunduk Di bawah Kaki Kita Dan Kita Masuk Ke bagian Tema Ketiga Dan Semua Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Mengaturnya Jadi Kehidupan Binatang Ini Di bawah Kekuasaan Kita Tapi Kadang Kita Tidak Sempat Untuk Mempedulikannya Kita Memakai Waktu Kita Untuk Lebih Mengenal Manusia Waktu Hong Kong Di Kebaikan Ke Hong Kong Cina Satulah Sangat Sulit Jadi Untuk Kepada Orang Yang Tidak Sama Datang Bersama Seperti Dalam Pelajarannya Dan Juga Ada Istiadat Tanjutan Tentang Pemerintahan Tapi Sebenarnya Kita Hidup Bukan Hanya Untuk Ini Tuhan Tuhan Menciptakan Kita Menjel Kita Untuk Mengatus Semua Apa Yang Tuhan Ciptakan Termasuk Juga Perung-perung Yang Di Udara Dan Sebenarnya Bisa Ini Ini Adalah Jabatan Kita Dan Status Kita Tapi Semua Itu Mesti Ada Dari Hubungan Suami Istri Mulai Dari Keluarga Kita Mesti Dipahami Kedua Kita Banyak Sejarah Sejarah Waktu Kamu Bertemu Besar Juga Banyak Ada Sejarah Dan Kita Mesti Memahami Orang Yang Kita Kena Sejarah Maka Bisa Membentuk Karakternya Kita Jadi Kita Membutuhkan Banyak Waktu Untuk Memahami Satu Sama Lain Dan Mulai Dari Kehidupan Kita Sendiri Kita Mesti Mulai Memahami Mereka Kamu Sama Mereka Mesti Ada Hubungannya Maka Dia Baru Mendengarkan Omongan Saya Merasa Seluruh Dunia Ini Hanya Satu Orang Bisa Melakukan Ini Itu Yang Men Yang Menciptakan Batra Itu Nuh Bagaimana Dia Bisa Hubungan Sangat Banyak Binat Kalian Tahu Bisa Kalian Keluar Mereka Akan Kabur Kalian Tahu Kamu Sama Mereka Dia Akan Datang Menyerang Mum Tapi Tidak Jadi Nabi Ini Dengan Waktu Yang Panjang Untuk Mencari Mengumpulkan Mereka Dan Mengenal Mereka Dan Tahu Mereka Makan Makan Apa Pernahkah Kalian Pergi Ke Jalan Pasar Burung Pasar Ikan Maksudnya Yang Banyak Juaran Ikan Hias Karena Mereka 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 Dikasih Makan Apa Dan Perlu Makan Apa Jika Kamu Beri Mereka Makan Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Baik Maka Tiga Hari Kemudian Mereka Mati Tapi Nabi Nabi Merakukan Batra Membuat Batra Itu Merakui Tahun-tahun Dan Saat Bat Baik Itu Datang Dan Mereka Memberikan Mereka Keluar Lagi Dan Bagaimana Naman Nabi Nabi Itu Datang Yaitu Hari Sabat Itu West Jadi Semua Aktifitas Yang Di Dunia Itu Akhirnya Berhenti Nabi Itu Membawa Semua Binatang Binatang Untuk Memuji Tuhan Itu Semua Kehidupan Bukan Hanya Karena Supaya Kita Hidup Disini Kehendak Tuhan Memperlihatkan Bagaimana Kita Sangat Abadi Mari Kita Memuji Tuhan Kita Haleluya Kita Memuji Tuhan Tidak Tuhan Kita Namamu Sampai Di Namamu Disuruh Bumi Dimuliakan Suruh Bumi Haleluya Haleluya Tuhan Kami Meninggikan Namamu Haleluya